Woi, ketemu lagi di Ngobrolin, kita saja, sama gue Felix Agus dan gue Ferry. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa? Gini, sebelumnya, sebelum ngobrolin ini, bahwa gini, biasanya kan tiap tahun itu ada piala presiden. Iya, benar, piala presiden. Tiap tahun ada piala presiden sebelum mulai Liga, tapi di musim ini, PSSI sudah putuskan kalau tidak ada piala presiden. Cukup mengecewakan sih, karena biasanya itu jadi ajang pemanasan. Pemanasan yang paling maksimal itu selalu Indonesia. Iya, jadi sudah ajang pemanasan, dan itu ada gengsi, karena kan piala presiden. Tapi ya, kenyataannya PSSI memutuskan karena tidak ada piala presiden, satu sisi, satu dan lain hal. Karena ini kan timnas baru panggil-panggil lagi, ya benar. Baru panggil lagi, ya maksudnya lagi mengutamakan agenda itu. Pemusatan latihan. Pemusatan latihan. Yang kedua, saya tahu gue karena Liga mau dimulainya dipercepat. Jadi, dengan harapan tidak bentrok sama FIFA Match Day. Artinya pertandingan timnas, gak bentrok. Jadi, ada pemain-pemain diambil memang sesuai lagi hibur, atau lagi apa gitu maksudnya. Jadi, kayak lagi di kompetisi seharusnya. Jadi, kayak kompetisi bener ya? Iya, kayak kompetisi seharusnya. Jadi, emang jadwalnya bagus lah. Yaitu yang kita harap-harapin dari kemarin ya. Benar, benar. Jadwalnya dimulai dari jadwal yang bagus dulu. Jadi, udah mulai agak dirapihin ya. Iya, rapihin. Nah, karena itu ada ternyata, tapi bukan jadi nganggur nih. Beberapa tim, ada yang ngambil uji coba dengan tim-tim lain. Iya, iya, iya. Terjalan. Nah, tapi ada nih piala yang seru nih. Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Gubernur Jawa Timur 2020. Serunya kenapa? Serunya karena ya... Banyak tim-tim gede apa? Tim-tim gedenya banyak gitu. Tapi memang ini yang mayoritas yang di Pulau Jawa. Iya. Tapi kan karena kita di Jakarta gitu ya, tinggalnya jadikan itu-itu aja. Maksudnya, yang di Pulau Jawa, kan Jakarta masuk Pulau Jawa. Iya. Jadi ya tim gede di Pulau Jawa maksudnya bahasanya gitu jadinya. Tim-tim gede di Pulau Jawa, iya. Iya dong, tim di Pulau Jawa. Nah, gimana Fer? Lo ada ininya nggak? Nih, jadi kemarin tuh dibagi dua grup. Oh, oke. Iya kan, grup A tuh ada Madura United, Persebaya, Persik, Kediri, Bayangkara. Bayangkara FC. Nah, ini tuan rumahnya di Madura United. Oke, and you? Grube, Arema, Persela, Persija. Nah, satu tamu nih, Malaysia, Sabah. Oh, Sabah. Yang dilatih sama Klaus Kuniawan. Oke, Kuniawan itu duit? Iya. Oh, oke. Klaus Kuniawan, jadi dia senang juga tuh dibawa buah ini kesini kan. Iya, iya, iya. Jadi dua tim itulah gitu. Dibagi dua grup. Oke, berarti lapan. Lapan tim, dua grup. Nah, singkat cerita. Singkat cerita, oh lah ketemu ini tuh, ini tuh, ini tuh, seru sih. Seru, seru, gue nonton mas itu. Iya, maksudnya, gila ya, maksudnya, jadi, piala presiden gak ada, tapi kita punya, kita sebagai penikmat sepak bola gitu, punya nontonan yang gak kalah serunya gitu. Terus yaudah, dan akhirnya, akhirnya ada, udah semifinal nih. Iya. Semifinal nih, semifinalnya, kemarin terakhir itu, semifinalnya Persija lawan Madura United. Madura United, bener. Iya kan, Persubaya lawan Arema. Arema. Iya kan? Iya. Perjalanan Arema. Nah, sayangnya, sayangnya, semifinal, kalau waktu pertandingan grup tuh penontonnya banyak. Yang pas semifinal gak boleh ada penonton. Karena apa pemakaman? Ya, kepolisian, maksudnya, jadi, gak kayak, apa ya, kayak mungkin gak, antisipasi untuk kerusuhan gitu. Karena kan garis keras-garis keras dua-duanya nih, supporter-nya supporter. Oh, oke, oke. Gitu. Supporter-supporter yang, jadi, kayaknya alasannya itu, sehingga dipastikan semifinal gak ada penonton. Tapi tetap disiari. Iya, iya, iya. Sayang sih, sayang. Malah bisa ada keuntungan, mestinya. Iya, iya. Keuntungan berganda-ganda. Iya, tapi ya itu balik lagi, yang seperti kita ngomongin dari kemarin kemarin, kedewasan supporter sih. Iya. Malah kemarin katanya ada ribut juga kan. Oh, iya, sedikit. Iya, bakar-bakar sedikit lah. Iya, sedikit lah. Bakar-bakar sepeda motor, bakar-bakar apa lah gitu. Tapi karena gak bisa masuk stadion. Karena gak bisa masuk stadion. Emang gak boleh. Emang gak boleh bener-bener. Gak tau kabar pastinya gimana, yang kita denger tuh karena gak boleh masuk stadion. Nah, emang kelihatannya memang gak diizinkan karena mengantisipasi itu. Ditambah si Pak Ketum, PSSI, Iwan Bule, Iwan Ngomong. Kalau bisa, janganlah ada kerusuan-kerusuan sama kita lagi mempersiapkan untuk piala dunia ini. Iya, iya. Kan lo kali disiapkan kan laki kasarnya gini, matanya kan tertuju. Kayak Indonesia. Ternyata kalau ada rusuh ini itu takutnya dikagal gak jadi gimana. Iya, bisa-bisa dicabut ya. Bisa, dibatalin. Bisa aja. Kan sayang. Ini kan yang didatinantikan kita semua. Gitu lah pokoknya. Nah, akhirnya singkat cerita lagi gitu. Persija kemarin menang lawan Maduro United. 1-0. 1-0, siapa yang golin? Si Mick. Si Mick yang golin. Si Mick mesin golnya masih. Mesin golnya masih, si Mick golin 1-0. Nah, sedangkan di Persebaya Arema, Persebaya menang. 4-2. 4-2. Kalau Persija tuh mesin golnya si Mick, kalau si Persebaya... Gasilva. Gasilva tuh. Wah, golnya juga ngeri. Golnya keren banget. Keren banget. Sendirian lah kira. Aduh sprint. Terus, ah. Kelas deh boleh. Nah, jadi finalnya Persija Leman Persebaya. Oh, aduh. Gokel. Itu bisa. Aduh, boleh nonton gak tuh ya? Seru banget sih nih. Tapi gak tau nih. Ini ada bernonton apa enggak? Gue gak tau. Kayanya sih ada sih. Kayanya boleh-boleh nonton. Kayanya ya. Tapi gue gak tau. Gue gak tau. Kayanya ada bernonton. Tapi ya, kita lihat aja. Nah, itu pertandingannya. Itu tanggal hari Kamis. Hari Kamis. Aduh, pas hari-hari kan. Kamis ini, kamis ini, kamis ini. Kamis ini. Jamnya jam berapa ya? Gue lupa deh. Kayanya sih jam 7 deh. Malam ya? 7 malam. Persija Lawan Persebaya. Nah, maksudnya ini juga buat acuan ini sih. Buat acuan kira-kira tim mana yang ini berbuat banyak di Liga nantinya. Kalau ngeliat-ngeliat ini sih kayaknya keren. Kan tuh ada kejutan-kejutan juga yang bayang ke arah kita kira. Kamu main bagus-bagus. Bagus, iya. Ternyata kalah juga gitu. Jadi ya, gak kayak gak ketebak gitu. Tapi ya, kita lihat aja nih. Ini kan jadi pemanasan yang baik buat. Sebelum ke Liga 1. Buat semua tim. Khususnya yang ada gitu. Bahkan si Kuniawan pun seneng. Bisa ikut tani ini. Karena pemanasan berbuat dia juga gitu. Karena lawannya tim-tim keren lagi. Jadi ya, seneng juga Kuniawannya gitu. Jadi ya, ini final hari Kamis nanti. Menurut lo siapa yang menang gitu. Lo bisa ngomong di bawah inilah siapa yang menang. Kalau kita sih, kagak mau ngomong siapa yang menang gitu. Karena ya. Karena kita untuk semua. Kita untuk semua. Pokoknya, seru nih pasti pertandingan nih. Pertandingan bersebaya. Gue sih gak bakalan gak nonton. Iya, iya. Mau lagi di jalan juga streaming aja. Streaming, bener-bener. Dari kemarin, ternyata di YouTube tuh bisa nonton. Iya, iya. Dari kemarin nonton di YouTube. Gak di blog-nya lagi ya. Ya, main CCTV tuh. Ya, main CCTV. Nonton di YouTube. Seru sih nonton. Jadi ya. Lo siapa yang juara? Lo ngomongin di sini. Nah, yang penting. Udah lah. Seporta-seporta, asik-asikan aja. Kita nikmatin ini sebagai. Ya, lo fans. Ya, suka. Ya, tanah apa namanya. Daerah kelahiran. Apa segala lah. Oke lah. Tapi jangan sampai micu keributan. Balik lagi. Karena kita Indonesia. Kita Garuda. Kita juara. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax